Hai guys, Rizna disini, selamat datang di Maki Guna Channel. Belakangan ini muncul istilah baru, yakni kiamat kuantum. Nah, kalau udah menyangkut kiamat tuh rasanya agak ngeri ya guys. Jadi keinget sama-sama dosa-dosa kita gitu. Anyway, kali ini kita akan bahas tentang kiamat kuantum, dan semengerikan apa sih kiamat kuantum ini? Dikutip dari BBC, kiamat kuantum itu digambarkan sebagai sebuah keadaan di mana file-file rahasia yang sudah dienkripsi tiba-tiba bisa dibuka. Sebenarnya apa sih enkripsi itu? Tapi sebelum itu boleh tekan tombol subscribe dulu ya. Jadi sederhananya guys, enkripsi itu membuat suatu informasi menjadi kode rahasia. Nah, misalnya kita mengerim pesan WhatsApp ke teman kita, nah kalau kita tekan tombol kirim, maka pesan itu akan diacak atau dienkripsi kemudian diteruskan oleh server WhatsApp. Nah, saat diterima oleh penerima, data tersebut akan didekripsi atau diubah kembali data yang acak tersebut sehingga bisa dibaca oleh penerima. Nah guys, diprediksi di masa depan itu akan ada sebuah komputer yang nantinya bisa membobol data-data rahasia dengan mudah. Nah, komputer ini nih yang kemudian disebut dengan istilah komputer kuantum. Nah, jadi komputer kuantum ini punya cara kerja yang berbeda dengan komputer yang ada saat ini. Secara teori, komputer ini bisa berkali-kali lebih cepat dibandingkan komputer yang kita kenal saat ini. Misalnya nih, ada enkripsi data dengan permutasi yang jumlahnya sampai miliaran yang harus dipecahkan. Nah, kalau komputer normal itu kan biasanya butuh waktu bertahun-tahun. Sedangkan komputer kuantum ini cuma butuh waktu beberapa detik aja. Kebayang nggak tuh? Yang satunya butuh waktu bertahun-tahun, nah yang satunya lagi cuma butuh waktu beberapa detik aja. Wow. Jadi guys, komputer kuantum ini tuh disebut bisa memecahkan segala macam permasalahan umat manusia. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata dibalik kecanggihannya yang luar biasa itu, komputer ini bisa mengancam data-data rahasia kita. Nah, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Inggris bekerja keras dan menginvestasikan sejumlah besar uang untuk mengembangkan komputer kuantum super cepat ini. Untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan strategis di dunia maya. Saat ini, hampir semua hal kita lakukan melalui internet. Mulai dari belanja online, transaksi perbankan, sosial media, semua yang kita lakukan itu dienkripsi. Nah, Harry Owen, kepala strategi di perusahaan pos kuantum berkata, siapapun yang berhasil membuat komputer kuantum ini bekerja, ia bisa dengan mudah membersihkan rekening bank dengan cepat, menguras dompet bitcoin, bahkan bisa mematikan total sistem pertahanan pemerintah. Jadi, komputer kuantum ini akan membuat sebagian besar metode enkripsi yang ada tidak berguna sama sekali. Kalau didengarkan, ngeri banget ya guys, raksasa teknologi yang mungkin sedikit panik, seperti Google, Microsoft, Intel, dan IBM sedang mengerjakan solusinya. Seperti yang sudah dilakukan perusahaan-perusahaan spesialis, misalnya kuantinum dan pos kuantum. Saat ini, ada semacam parade kecantikan, kriptografi pasca kuantum yang berlangsung di Institut dan Teknologi Nasional Amerika Serikat, atau NIST. Tujuannya adalah untuk menetapkan strategi pertahanan standar yang akan melindungi industri, pemerintah, akademisi, dan infrastruktur nasional dari bahaya kiamat kuantum ini. Nah, guys, bagaimana pandangan kalian terkait isu ini? Panik? Apatis? Atau gimana? Nah, tulis di kolom komen ya. Teman-teman, itulah tadi sedikit ulasan tentang kiamat kuantum yang dianggap sebagai salah satu ancaman teknologi dunia dalam berbagai aspek. Kalau teman-teman menganggap informasi ini bermanfaat, silahkan di-subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa!